Di informasi berikutnya pemirsa, pria pasien penderita obesitas berbobot 300 kg ditangani secara khusus oleh tim Dr. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kondisinya saat ini sudah stabil meski kerja organ jantung dan paru-paru masih membutuhkan perawatan intensif. Sebanyak 10 dokter spesialis rumah sakit Cipto Mangunkusumo diterjunkan untuk menangani pria pasien penderita obesitas berbobot 300 kg ini. Sudah 5 hari ia ditangani secara khusus oleh tim kesehatan. Pasien obesitas yang dialami pemuda berusia 26 tahun ini termasuk kasus yang rangka yang pernah ditangani RSCM. Untuk itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikannya ke kondisi ideal. Ini lebih berat ya kondisinya ya karena datang sudah dengan kondisi yang sesak nafas dan komplikasinya lebih banyak. Kalau Arya mungkin lebih ringan dari dia sehingga penangannya tidak seperti yang sekarang yang lebih memerlukan banyak peralatan. Contohnya untuk memasukkan satu alat kepada tubuh yang besar kan tidak mudah karena menembus dari otot yang begitu tebal untuk mencari pembuluh darahnya. Kemudian panjangnya juga ternyata memerlukan beberapa alat khusus yang kami harus beli secara tersendiri. 9 Juni lalu warga celdu kota Tangerang ini dipindahkan dari kamar perawatan RSUD kota Tangerang karena bobotnya terlalu besar dan berat mencapai 300 kg. Ia pun dibawa ke RSCM Jakarta menggunakan truk milik BPPD. Rati Artono dan Marsilinus Agung melaporkan dari Jakarta.